Sidang Penanganan Perselesaian Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2020 Pada sesi 2 dari Sidang Panel 1 Hakim Konstitusi Anwar Usman didampingi Hakim Konstitusi Eninur Baningsi dan Wahidudin Adams mendengarkan jawaban termohon keterangan bawah selu dan pihak terkait dari dua perkara Kabupaten Belu dan Indra Girihulu pada selasa 2 Februari lebih lanjut terhadap perkara nomor 11 tahun 2021 Kuasa Hukum KPU Kabupaten Belu Edi Halomuan Gurning menyatakan tidak menemukan satupun dalil terkait keberatan atas perselisihan memperolehan suara hasil pemilihan yang signifikan serta dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih pihak termohon juga menyanggah dalil pemohon mengenai adanya indikasi politik uang serta mobilisasi masa sebagaimana dituduhkan oleh pemohon selain itu, Edi juga menyatakan pihak termohon tidak ikut serta atas apa yang dituduhkan oleh pemohon Berikutnya, perkara nomor 93 tahun 2021 KPU Indra Girihulu melalui kuasa hukumnya Sudi Prayitno menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak jelas atau obskur liba Menurut termohon, permintaan PSU oleh pemohon tidak didukung dengan alasan-alasan yang menjadi dasar dilaksanakannya PSU sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU No. 1 tahun 2015 beserta perubahannya Selain itu, termohon tidak menemukan satu pendugaan pelanggaran pemilihan baik kodo etik penyelenggara pemilihan administrasi, sengketa pemilihan maupun tindak pidana pemilihan yang berimplikasi terhadap perbedaan suara yang mempengaruhi penetapan Paslon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indra Girihulu tahun 2021 Fuad Subhan, MKTP News, melaporkan Terima kasih telah menonton!